Intro Siapa yang tidak kenal dengan sosok Prabowo Subianto? Pria pemilik nama lengkap Prabowo Subianto, Joyo Hadi Kusumo ini, sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak kiprahnya di dunia militer. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini sendiri mulai mengabdikan dirinya pada negara dengan bergabung di Akademi Militer pada tahun 1970. Dan dengan berbagai pengalamannya, baik di bidang militer serta setelah itu di bidang bisnis dan politik, kini pria yang pernah menikah dengan salah satu putri mantan Presiden Soeharto yaitu Siti Hediati Hariadi ini, mengajukan diri untuk menjadi calon orang nomor satu di negara ini. Dan pemirsa untuk mengenal lebih jauh Prabowo Subianto, Spotlight telah merangkum dari berbagai sumber mengenai kisah hidup dari Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini dalam segmen Fakta dan Gosip berikut. Intro Di masa kecilnya, Prabowo mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Victoria Institution Kuala Lumpur, Malaysia, Putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadi Kusmo ini melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya di Zurich International School, Zurich Swiss, dan sekolah menengah atas di American School London, Inggris. Baru pada tahun 1970, cucu Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusmo, yang tak lain adalah anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia, dan ketua DPA pertama ini, masuk ke Akademi Militer yang berada di Magelang untuk memulai karirnya di TNI Angkatan Darat. Di TNI, Prabowo pun menduduki jabatan-jabatan strategis. Seperti pada tahun 1976, Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup 1 para Komando Pasukan Sandi Yuda. Kemudian pada tahun 1983, Prabowo dipercaya menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror Kopassus. Pada tahun 1985, Prabowo pun dikirim ke Amerika Serikat untuk mendapat pendidikan khusus di Fort Benning. Pada tahun 1995, Prabowo menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus. Dan setelah itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Kemudian pada tahun 1998, Letnan Jenderal Prabowo menjadi Pangkostra TNI Angkatan Darat. Dan setelah bergolakan politik di tahun 1998, Prabowo yang pada tahun tersebut juga sempat dipindah tugaskan menjadi Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI, diberhentikan dari TNI setelah dinyatakan salah menginterpretasikan tugas dari pimpinannya oleh Dewan Kehormatan Perwira. Setelah tak aktif lagi dalam dunia militer, Prabowo banyak menghabiskan waktunya di Jordania dan di beberapa negara Eropa untuk menekuni dunia bisnis bersama adiknya Hasim Joyo Hadi Kusumo. Prabowo memimpin 27 perusahaan yang bergerak di beberapa sektor usaha, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada tahun 2004, Prabowo mulai berkiprah di bidang politik dengan menjadi calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar. Namun pada saat itu, Prabowo tidak berhasil memenangkan Konvensi Capres Golkar. Kemudian pada tahun 2008, bersama dengan beberapa rekannya, Prabowo membentuk sebuah partai politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Dan pada pemilu 2009, Prabowo yang awalnya akan mencalonkan dirinya sebagai presiden, akhirnya bersanding dengan Megawati menjadi calon wakil presiden. Di tahun 2009, pasangan Megawati Prabowo kalah dari duet SBY dan Budiono. Dan pada pemilu tahun 2014 ini, Prabowo kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden Republik Indonesia bersama calon wakil presiden Hatta Rajasa yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. Setelah berhenti dari militer, selain sebagai pebisnis dan politikus, Prabowo SUBYANTO juga aktif di beberapa organisasi non-pemerintah. Di tahun 2008, Prabowo SUBYANTO terpilih sebagai ketua umum asosiasi pedagang seluruh pasar Indonesia, yaitu organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pria yang hobi berkuda ini juga sudah terpilih tiga kali untuk menjadi ketua umum pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan mendirikan organisasi-organisasi masyarakat lainnya seperti Asosiasi Petani Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia. Salah satu pencapaian Prabowo yang cukup membanggakan adalah saat dirinya menjadi pemerakar satim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, Federasi Panja Tebing Indonesia, dan Mapala UI untuk melakukan ekspedisi ke puncak tertinggi di dunia puncak dari Gunung Everest. Dan pada tanggal 26 April 1997, atas prakarsanya tersebut, Indonesia berhasil menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang sukses menjejahkan kakinya dan mengibarkan bendera merah putih di puncak Everest. Dan memirsa itulah tadi sekilas perjalanan hidup dari Prabowo-Subianto. Dengan kegigihan, kerja keras, serta tidak melupakan sejarah bangsanya telah membuat Prabowo berada di posisinya seperti sekarang ini. Dan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 yang akan digelar 9 Juli 2014, pilihan Anda tentu menjadi hak pribadi Anda. Pilih sesuai dengan kata hati akan menjadi pilihan yang bijaksana. Karena masa depan bangsa berada di tangan Anda. Terima kasih telah menonton!